Halo pemirsa, Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Baiklah pemirsa, siang kali ini saya itu tadi baru jalan-jalan ke rumah teman saya, tetapi ternyata di daerah teman saya itu ada orang yang sangat luar biasa sekali pemirsa. Nah ini orangnya ini ada di sebelah saya. Nah ini luar biasa dalam bidang apa? Bidangnya ini ada di belakang saya ini. Nah ini dia mampu membuat mesin petas telur, bukan hanya telur ayam, tetapi segala telur bisa di petaskan di sini. Baiklah, daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, maiklah ikuti obrolan saya dengan masnya ini. Oke, selamat siang mas. Selamat siang. Terima kasih mas telah mampir ke channel Anang Afra mas. Nah ini mas, sebelum ngobrol-ngobrol, boleh ketahui namanya? Mas siapa mas? Fawian. Mas Fawian ya? Oke, pemirsa sekarang kita ingin ngobrol dengan Mas Fawian. Nah ini mas, ini saya ini dengar dari teman saya bahwa jenengan itu setiap harinya membuat mesin penetas telur ya mas? Iya, iya. Ini ya? Ini jenennya ini yang belum jadi. Betulan. Iya, iya. Luar biasa sekali. Kapan mas mulai membuat mesin penetas ini mas? Ini kisaran sudah 3 tahunan. Sudah 3 tahunan mas? Sudah 3 tahunan. Luar biasa sekali. Nah ini mesin penetasnya ini, ini khusus ayam atau yang lainnya mas? Ini bisa disetting untuk burung, puyuh, ayam, untuk entok, bebek, segala macam telur ya. Berarti segala macam telur bisa ditetaskan di sini mas. Luar biasa sekali mas. Ini mas, jenengan kenapa bisa membuat mesin telur seperti ini? Ini inspirasi dari mana mas? Punya inspirasi dari mana? Gini dulu, gini mas, sini kan darah keduh tepatnya sini kan? Iya, iya. Nah ini mayoritas ternak ayam cemani. Oh iya, ini dia itu mayoritas ayam cemani ya? Ternak ayam cemani ya? Saya inter-inspirasi gitu, oh kenapa kok buat mempercepat produksi? Ternak ayam cemani ya, lah kenapa kok enggak bikin mesin aja gitu, nah itu. Terus, kan teraman itu 21 hari, kalau dibikin mesin itu dikasih ke mesin nanti yang buat jeda untuk ayamnya itu ber-terlur, ngeram itu bisa buat bertelur, nah itu bisa bikin produknya cepat gitu. Oh seperti itu ya, kalau ayam itu 21 hari ya, tapi kalau pakai ini mas? Ya sama mas, tetap 21 hari? Ya 21 hari, cuman kan itu untuk lebih efisien mas, jadi ayam itu istilahnya 2 minggu ya, katakanlah gitu. Nah itu bertelur lagi, jadi enggak kemakan waktu 3 minggu untuk mengeram? Oh ternyata seperti itu pemirsa, ternyata mesin ini sama dengan misalnya kalau ayam sama dengan ayam 21 hari juga baru menetas ini luar biasa sekali. Mas, ini pemirsa di rumah biar tahu ini bagaimana sih mas proses pertamanya mas, ketika meletakkan telur itu harus seperti apa mas, ini saya perlu tahu prosesnya sampai ayam meletas, ini prosesnya gimana mas? Oh iya, ya itu nanti gini mas, ini bisa dibuka enggak pak? Ya, buka ini bukirsa, ini ada di rumah, ini enggak mempengaruhi nanti ya mas? Enggak, enggak mas, kalau cuma ada 1 sampai 6 jam itu enggak mas. Ini telur dari ayam meletas, lalu dikasihkan ke sini mas? Gini mas, ini bertelur, nanti dikasih ke sini ya, ini penatahan seperti ini, nanti ini ada gear untuk memutar, ini sudah saya setting 3 jam sekali putar, nah gitu, jadi putarnya itu 350 derajat gitu. Eh, 180 derajat ya, langsung balik ini, nanti dicek lagi tiga hari itu ada benihnya enggak gitu. Kalau melihat benihnya ada, itu lewat mana mas? Oh iya, sentry mas, nanti belakang nanti, ya lalu, nanti misalkan ada yang enggak ada, apa itu, embrionya, itu nanti bisa disorter diambil aja, itu dikoreng enggak papa. Oh, kalau enggak ada yang banyak. Kalau enggak masuk sini, iya, iya, enggak papa itu. Ini nanti tetap sama mas, 21 hari, nanti suhunya itu saya pakai, ini saya pakai sendiri, soalnya ini memang settingan saya sendiri, itu Alhamdulillah 37,5 sampai 38 itu mati. Nah, gitu, nanti sama mas, 21 hari. Ini untuk kelembapan, ini untuk kelembapan, itu pakai air. Ini air apa mas? Ini air biasa. Air biasa? Ini biar telungnya lebat nanti? Iya mas. Lalu biasa. Lalu setelah itu? Yaudah mas, tinggalin gue aja mas. Oh, sudah. Namanya otomatis. Ini bisa dibutuh lagi mas. Jadi, sebahaya ini. Nah, ini mas, kalau yang sudah, yang di bawah ini, ini kan sudah putas ya mas. Iya. Lalu dari sini, diambil ke sini mas. Iya mas, jadi, saya biar mesin saya itu awet, gitu. Itu, untuk pertama kali telur masuk, tiga hari itu enggak perlu diputer. Itu sebenarnya enggak apa-apa, tapi diputer ini enggak apa-apa. Nah, untuk hamil dua atau hamil satu itu, udah berhenti diputer itu. Langsung saya kasih ke sini. Itu nanti di usia 20, biasanya udah itu. Apa? Kelihatan lah. Udah nyucuk. Ini, seperti ini mas. Nah, ini nyucuk ini. Nanti di bawah sini, netaknya seperti itu mas. Ini baru siap. Kemarin. Berapa hari itu mas? Ini kemarin, kemarin pagi mas. Yang ini baru netak di pagi. Itulah pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa yang ada di rumah sudah dikasih tahu bagaimana proses berjalannya mesin. Ternyata, proses berjalannya mesin itu ternyata benung saya itu tidak rumit sekali. Karena otomatis. Nah, yang paling tumit apa pemirsa? Nah, ini saya tanyakan mas. Ini kan jenengkan membuat sendiri ya mas. Luar biasa sekali ini mas. Mas, ini proses membuatnya itu bagaimana sih mas? Mudah atau susah? Sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Soalnya gini mas. Itu dulu terkendala alat juga dulu. Masih manual, motongi gitu lah. Kalau sekarang kan sudah ada alat. Itu contohnya rak seperti ini. Ini? Yang agak rumit kan emang bikin. Oh, rak-raknya ini mas. Oh, ini raknya yang berlumit. Ya, rumit ini. Ukur-ukur dulu juga belum anubas kan. Ini paling rumit ini mas. Sama pertama kali setting bikin. Tapi kalau sekarang sudah jadi ukuran ya sudah tinggal anubas aja mas. Untuk yang sudah jadi. Dulu juga sama aja mas. Untuk settingan itu gagal. Belum ketemu itu. Itu buang-buangnya. Berapa bulan mas? Ketinggalan membuat satu kali sampai jadi. Sampai sempurna seperti sekarang. Ya, itu uji coba itu sudah buang banyak telur. Itu kisaran tiga bulanan ya mas. Tiga bulan itu dibuat. Apa itu? Telurnya sampai dibuang ya mas? Iya. Enggak jadi sempurna belum pas. Itulah pemirsa. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata eksperimen pertama kali itu harus membuang telur. Nah ini mas. Biar pemirsa yang ada di rumah ini tahu. Ini misalnya kalau dibeli. Boleh enggak mas? Alat-alatnya ini. Emang. Boleh mas. Emang di jual. Pemirsa yang ada di rumah. Boleh enggak. Jadi pemirsa yang ada di rumah ini. Kalau mau menetaskan telur. Segala macam telur itu tidak susah. Susah-susah. Sekarang sudah ada mesin penetasnya sendiri ini. Otomatis. Otomatis ini dibuat oleh anak negeri. Ini luar biasa sekali ini. Mas. Kalau mau beli itu harganya berapa sih mas? Itu nanti tergantung ukuran mas. Nanti kan ini ada ukuran. 30 butir. 60 butir. 120 butir. Iya. Terus sampai 500 mas. Oh sampai 500 telur. Ini kebetulan kemarin udah ada yang laku ya. 500 butir. Itu berapa? Ya itu 5 juta mas. Tetapi murah mas. Dari mana 500 harus. 500 ayam gitu. Malah susah ya. Itu pemirsa yang ada di rumah. Jika ingin menetaskan telur secara spontan atau cepat ini bisa beli alat di sini. Ini harganya itu kalau menurut saya tidak mual ya. Mulai dari berapa mas? Mulai 650. Mulai 650 sampai 5 juta. Luar biasa sekali ini. Bisa dikatakan orang luar biasa. Mas, rata-rata mesin yang laku di sini itu yang ukuran berapa mas? Ukuran berapa telur mas? Biasanya ini rata-rata 60 mas. 60? Iya. 60 telur? Iya. 60 itu untuk satu paket. Satu paket itu satu jantan. Tiga petina ya. Biasanya itu sudah mencukupi. Itu. Iya itu mas. Karena ketiga petina. Satu bulannya itu keluar berapa mesin mas? Ya, mesti mas. Kemarin kadang satu minggu, satu kali atau dua kali bisa. Satu minggu, satu kali, dua kali. Biasanya rata-rata itu berapa mesin mas? Rata-rata. Satu bulannya itu rata-rata keluar berapa mesin? Iya bisa di bulan 8 sampai 10. 8 sampai 10. Keluar biasa sedang di Indonesia ternyata ini mesin ini bisa keluar sampai 8 sampai 10. Nah ini, ini mas kalau sudah mampir ke channel Anang Afra itu ada yang ingin ditanyakan ini. Sebenarnya saya tidak mau tanya mas. Tetapi kalau sudah mampir sini pasti saya tanya. Iya. Karena pemirsa di rumah itu ingin tahu ini. Mas jika satu bulannya itu keluar telur, eh keluar apa? Maaf. Mesin 8 sampai 10. Itu penghasilannya berapa mas? Ini kalau sudah ditanya seperti ini. Wah. Iya. Iya benar gak bapak-bapak? Ya soalnya ini semuanya produk itu kan gak bisa semua orang bikin. Iya. Ya misaran gimana? Itu bersihnya atau gimana? Kotor gitu. Iya. Kotor mas. Tetapi sangat luar biasa sekali. Ini pemirsa sangat luar biasa sekali. Ini bisa menjadi benar-benar informasi. Saya benar-benar memberikan informasi dan inspirasi pada orang luar biasa. Karena membuat mesin seperti ini itu omsetnya mantap sekali. Mas biasanya mesin yang jengan buat itu biasanya yang membeli itu wilayah sini atau pernah keluar kota mas? Pernah luar kota mas. Cuman emang saya itu sementara lokal dulu mas. Soalnya ya. Di lokal saja masih pula? Iya masuk lokal dulu. Soalnya gini mas itu rata-rata pembeli itu kalau mau biasanya mau membeli itu bingung. Mas ini besok misalkan ada apa-apanya gimana? Itu biasanya kan. Oh iya masih minta saransi ya. Kan deket. Deket nanti kan bisa. Oh sana cuma radius berapa kilo kan. Masih bisa mampir gitu. Mas ini kalau ada kendala gini ya itu bisa kan. Seperti itu ya. Ini mas kalau pemirsa yang ada di rumah itu butuh atau membutuhkan mesin seperti ini. Jika mau pesan itu tempatnya dimana ini mas? Ini lokasi saya di Keduh, Kirawanan. Itu aja mas deket pasar sini, pasar Keduh Temanggung. Kirawanan, Keduh, deket pasar Temanggung ya mas? Jawa Tengah. Jika ingin pesan. Misalnya kalau ada yang luar kota itu dilayani enggak mas? Ya dilayani mas sementara tapi ini pre-order. Harus langsung ke sini mas. Mas ini persentasenya keberhasilannya itu berapa mas? Misalnya menetaskan telur 500 ya mas? Tadi ada yang berapa? 500 ya. 500 ya. Itu berapa persen mas persentasenya menetas itu? Ini ya contohnya begini mas. Jangan anggap mesin itu pakai mesin itu harus menetas itu enggak. Itu tergantung telur juga. Asal vertil, vertil itu ada dibuahi. Itu insya Allah 90 sampai 100 insya Allah bisa menetas. Yang pertama bukan mesinnya tetapi telurnya ya mas? Itu seperti itu. Telur sama pengaruh sekali ya mas? Iya, pengaruh. Tapi kita ketika mau memasukkan bisa melihat enggak mas? Bahwa telur ini bisa menetas ini enggak? Nah itu bisa mas. Nanti kan dimasukkan selama tiga hari itu kita candling. Candling itu di Terawang itu ada benihnya enggak itu. Tergantung itu. Jadi untuk persentasenya itu tergantung dari benihnya. Gitu kan mas? Oke mas, terima kasih telah mampir di channel Anang Afra. Dan terima kasih telah ngobrol-ngobrol dengan channel Anang Afra. Channel Anang Afra hanya bisa betul mas. Semoga jenisnya selalu diberi kesehatan. Dan selalu diberi kelancaran dalam membuat alat penetas telur. Segala macam telur ya mas. Nah, bekerja apa saja itu tidak masalah mas. Yang penting apa mas? Semangat kok men. Semangat kok men. Halal ya mas. Oke. Baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan mas Fawian ini. Mas Fawian itu alamatnya ini Irawanan Keduh Temanggung Jawa Tengah ini. Sangat luar biasa sekali. Karena mas Fawian ini bisa membuat mesin penetas telur itu secara utuh digat. Ini enggak tahu ini dari mana. Siapa yang mengajari saya juga tidak tahu. Ini luar biasa sekali. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Oke, dadah mas. Terima kasih. Bersambung selamat menikmati